nafkah idah dan nafkah mut'ah setelah perceraian biasanya itu ditentukan berdasarkan nafkah bulanan ketika masih rukun, masih baik misalnya nafkah bulanannya dikasih 2 juta, berarti nafkah idahnya 2 juta dikali 3 6 juta, seperti itu Anda sampaikan saja, seperti itu untuk nafkah mut'ahnya kita sampaikan saja ibaratnya ya, kalau Anda seorang laki-laki melamar seorang perempuan itu biasanya ada maharnya, seperti itu, itu mahar ketika perkawinan, kalau nafkah mut'ah itu adalah hadiah atau mahar ketika adanya perceraian, seperti itu, Anda tentukannya berapa ya, menentukan ya pihak istri tentuannya berapa ya, yang penting tidak memberatkan suami sama-sama disepakati, boleh bentuknya nggak hanya uang, barang bisa, emas bisa, apapun yang penting disepakati, seperti itu, dan kalau seorang istri, ya jangan nuntutnya terlalu banyak nggak boleh memberatkan juga, nanti akan ditentukan hakim ya, hakim menentukan berdasarkan apa? berdasarkan penghasilan suami berapa, penghasilan setiap bulannya berapa nafkah setiap bulannya berapa gitu, untuk Anda nuntutnya berapa saja boleh, boleh-boleh saja Anda nuntut 10 juta, 20 juta, 100 juta 1 miliar pun boleh, tapi untuk yang menentukan tetap hakim, berdasarkan kewajaran ya, berdasarkan rasional juga nggak boleh tiba-tiba nuntut 1 miliar akan dikabulkan 1 miliar, nggak seperti itu juga ya, berdasarkan pemahaman nanti, seperti apa kemampuan suami, seperti apa ya, seperti itu ya, jadi bagaimana cara menentukan nafkah idah mut'ah? ya itu tadi nafkah idah berdasarkan nafkah bulanan selama 3 bulan, dikali-kali-kali nafkah mut'ah, ya berdasarkan kesepakatan saja yang tidak memberatkan, jaga tidak merendahkan sama halnya seperti mahal seperti itu, terima kasih banyak, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati